Eksekusi rumah di Kompleks Beacukai, Jatipulau, Palmerah, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas Beacukai memaksa masuk ke area rumah warga yang merupakan keluarga pensiunan Beacukai. Kericuhan antar warga penghuni rumah dan petugas Beacukai terjadi usai petugas Beacukai memaksa masuk ke dalam rumah warga dengan cara mendobrak paksa pagar perumahan. Kericuhan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Bahkan, sempat terjadi insiden pemukulan warga oleh petugas Beacukai yang melakukan eksekusi. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di Kompleks Beacukai, Palmerah, Jakarta Barat. Pada fase kedua kali ini, sebanyak empat rumah warga dikosongkan paksa. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Beacukai juga memang berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Beacukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Setelah melayangkan tiga kali surat peringatan, Beacukai pun akhirnya mengusongkan paksa rumah warga. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang dan ini adalah penertiban yang kedua. Pada hari ini kita menertibkan empat rumah dinas dan minggu lalu kita sudah menertibkan tiga rumah dinas. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab. Warga telah menghuni rumah sejak 45 tahun silam, di mana saat itu baik Beacukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah. Namun pada tahun 2024, warga kembali diusir setelah Beacukai mengklaim memiliki legalitas berupa sertifikat. SR ini menjadi pegangan Beacukai untuk mengusir paksa warga penghuni kompleks Beacukai. Pada dasarnya, di dalam pengadilan negeri itu, di dalam proses perdata itu, semua dibuka. Jadi tidak ada yang namanya Beacukai juga ternyata tidak punya. Tidak ada lasak Beacukai. Di 2021, tidak ada lasak. Warga juga tidak punya. Nah sehingga waktu itu Majelis Hakim menanya ke dua ahli pertanahan, ahli hukum agraria. Rencananya pengusungan akan kembali dilakukan. Dari Jakarta, Ramah Rahanu, Jurnalis NTV, melaporkan.